Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar fans sinetron terpaksa menikahi tuan muda dimanapun kalian berada Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan kelancaran di setiap kegiatannya Amin 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 ya robbal alamin Oke guys kembali lagi dengan cemimin di channel kesayangan kalian Yang dimana channel ini tak bosan bosannya Akan menceritakan seputar sinetron kesayangan kalian Terpaksa menikahi tuan muda yang dibintangi Chris Lauren Dan Alicia Rininta pada hari ini yang akan menceritakan tentang Ramai isu soal keluar dari terpaksa menikahi tuan muda Akhirnya Alicia Rininta buka suara soal tersebut Namun guys sebelum kita lanjut ke dalam isi videonya Alangkah baiknya teman-teman semua Bagi yang baru menemukan channel ini Silahkan kalian tinggalkan jejak dengan cara Tekan tombol subscribe terlebih dahulu Nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru dari channel ini Dan usahakan ya guys tonton videonya sampai selesai Agar tidak terjadi kesalahpahaman diantara kita nantinya Nah guys Alicia Rininta dikabarkan keluar dari sinetron yang saat ini dibintanginya Terpaksa menikahi tuan muda Hal ini tentunya membuat penggemar heboh dan mempertanyakan kebenaran dari isu tersebut Pasalnya berita tentang Alicia Rininta yang akan digantikan oleh aktris lain Sudah banyak tersebar di beberapa kanal youtube Menanggapi hal tersebut Alicia Rininta memastikan bahwa ia akan tetap berada di sinetron terpaksa menikahi tuan muda Informasi tersebut ia unggah di instagram story pribadinya Yang menyatakan bahwa berita tersebut tidak benar Pihak ANTV sendiri sepertinya tidak akan mengganti Alicia dengan aktris lain Hal ini karena melihat antusiasme penonton yang tertarik dengan sosok Kinanti Sosok Kinanti sudah sangat menempel dengan citra Alicia Rininta Beberapa penggemar bahkan mengaku hanya menonton TMTM untuk melihat istri dari Nopian Herbowo tersebut Sementara itu alur cerita terpaksa menikahi tuan muda semakin menarik untuk diikuti Banyak permasalahan yang muncul diakibatkan konflik antara tokoh di sinetron tersebut Nah guys bagaimana menurut pendapat kalian Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar sebanyak-banyaknya Mungkin itu saja yang bisa Cemimin sampaikan Jangan lupa tonton videonya sampai habis Dan saksikan video terbaru dari channel ini Karena channel ini akan selalu memberikan info-info terbaru seputar sinetron terpaksa menikahi tuan muda Jika kalian suka dengan videonya Silahkan kalian tekan tombol subscribe Nyalakan lonceng notifikasinya Dan berikan like-nya juga ya Agar Cemimin lebih semangat lagi memberikan info-info terbaru di channel ini Cemimin dan kru pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton